Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, Bapak Dr. Rudi Natamiharja, SHDE. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Ibu Yulianeta, SHMH. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Depri Libersonata, SHMH. Dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada narasumber kita hari ini, Profesor Dr. Haji Supandi SHMHUM, selaku Hakim Mahkamah Agung, yang pada hari ini bergabung bersama IZUM. Selamat pagi Prof. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Bandar Lampung, yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Universitas Lampung. Yang kami hormati para Ketua dan Sekretaris Bagian di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Yang kami hormati segenap jajaran akademisi serta tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dan tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Marilah bapakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Dan dijauhkan dari segala penyakit yang berbahaya. Barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini, Ya Allah, kami mengadakan kuliah umum, Ya Allah. Berikan, Ya Allah, kami kelancaran, Ya Allah. Berikan kami, Ya Allah, kenikmatan, Ya Allah. Berikan kami pemikiran dan ilmu yang mudah kami terima, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, Ya Rabb, Ya Mughni, Ya Latif. Ya Mughni, Engkau, Ya Allah, Engkau yang maha kaya, Ya Allah. Kayakanlah pemikiran kami dengan pikiran yang positif, Ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin, Ya Allah. Wa'aifitan fil jahsad, wa diatan fi almi, wa barakatan fi rizki. Tawubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'adal maut. Allahumma hawin alayna fi syakaratil maut, wa najatam nanar wa rafaihindal hisab. Rabbana latutikulubana ba'dait hadaitana miladungka rahma'innaka antar wahaba. Rabbana atina fidin ya hashanah. Rabbana atina fidin ya hashanah, wa fil akhirat ya hashanah, wa kina adabannan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang sekaligus membuka acara akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kepada Bapak Dr. Mohd Fakiyah S.A.M.S. Dipersilakan. Kepada Bapak Dr. Mohd Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bapak dan Ibu mohon izin saya melepas masker. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala penyakit COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati teman sejawat saya, para Wakil Dekan di Fakultas Hukum Unilah, para Ketua Prodi, baik Magister maupun Program Doktor, kemudian para Ketua Bagian berikut Sekretarisnya, Bapak Ketua Senat Fakultas Hukum, Alhamdulillah ada di tengah-tengah kita, kemudian yang saya hormati juga para dosen dan para mahasiswa tentunya yang hadir baik secara daring maupun secara laruring, baik Program Doktor, Magister maupun Program Sarjana. Dan yang saya hormati juga, Koordinator Tata Usaha di Fakultas Hukum Unilah. Yang saya hormati dan sekaligus menjadi sahabat kami di Fakultas Hukum ini, Ibu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Ibu ini sangat setia dengan Fakultas Hukum. Insya Allah kami juga bersihirat rohmi ke sana. Ini menandakan sinergitas kita dengan institusi para penegak hukum tidak diragukan. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan, Yang Mulia, Prof. Dr. Supandi S.H.M. Hukum, Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sekaligus pada kesempatan hari ini sebagai narasumber pada kuliah umum yang kita diserahkan di ruangan ini. Selamat datang Pak Prof. Dr. Supandi di Fakultas Hukum. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Baik, sama-sama marilah kita puji syukur kaderat Allah SWT, Tuhan Yang Maesah yang telah membimbing kita bersama, memberikan sirat rohmihnya supaya kita tetap dalam keadaan sehat dan kita dipertemukan dalam kondisi baik, sehingga kita sama-sama dapat bertemu di ruangan ini dalam rangka mengikuti kuliah umum yang temanya adalah sinergi hukum dan perundang-undangan dengan tujuan negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tema tersebut sungguh menarik dan relevan. Dengan mengedepankan ada kata kunci atau highlight di sini kata sinergi. Ini mengandung arti bahwa materi muatan, peraturan, perundang-undangan harus mencerminkan salah satu azas, yaitu azas kebangsaan. Azas kebangsaan ini secara eksplisit tertuang di dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang P3, kalau disebut yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Nah di situ secara eksplis disebutkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang macemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Ini azas, kalau kita bicara azas berarti di atas kaedah bahkan di atas peraturan konkret. Inilah yang akan menjadi sweeping statement di dalam setiap peraturan, karena azas bunyinya demikian. Nah hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan harus merefleksi bingkai MKRI. Bapak dan Ibu serta peserta kuliah umum, mahasiswa, teman-teman terutama prakukam doktor yang saya hormati, saat ini kita berada di era global. Sudah berantentu hubungan lintas negara serasa ada dalam genggaman. Pergaulan lintas nasional sudah barang tentu akan berpengaruh terhadap hukum nasional. Oleh karena itu dalam konteks ini harmonisasi sebagai salah satu cara mempertemukan dua hukum dengan menentukan titik temu sebagai jembatan untuk menyelesaikan hukum-hukum yang berbeda tentang dalam bingkai atau paradigma NKRI. Nah tentunya saya akan bercerita sedikit saja. Nanti yang mulia Pak Hakim Agung ini akan sangat jelas, akan gamblang menerangkan mengenai konteks yang tadi disebutkan. Bapak dan Ibu masih terbayang dalam ingatan kita tentang problematik undang-undang cipta kerja. Apa yang menjadi persoalan di sana? Metode Omnibusma ya, sepengetahuan saya, mohon maaf ya, sepengetahuan saya. Itu nampaknya kok belum terlihat, belum secara eksplisit maupun implisit diatur mekanismenya di dalam undang-undang P3. Jadi kalau begitu produk dari luar. Nah prinsip ini belum diatur dalam undang-undang P3. Padahal pembentukan undang-undang harus tetap didasarkan pada undang-undang P3. Nah ini persoalan. Selain itu ada pelanggaran asas pembentukan seperti asas kejelasan dan ketiadaan partisipasi publik. Ini menjadi catatan makamah konstitusi. Kalau tidak salah di situ yang kita menjadi krusial. Oleh karena itu tanpa ada meaningful participation, meskipun ada tapi kok kelihatannya hanya sekedar gimmick atau pura-pura. Ini kan persoalan. Nah serta terkesan tergesa-gesa. Padahal dalam pembuatan peraturan perundang-undang setidak-tidaknya saya ambil satu saja dimensi mengenai meaning cultivation. Itu harus ada beberapa unsur. Minimal tiga. Harus mendengarkan. Ketika mendengarkan harus dipertimbangkan. Setelah dipertimbangkan harus dijelaskan. Nah nampaknya ini agak terlewat ya karena metode omnibus boil ternyata dikaji secara prinsip ilmu pengetahuan hukum belum masuk kerana ke sana. Nah saya yakin nanti dalam perkuliahan juga akan disinggung ke sana. Bapak dan Ibu serta mahasiswa yang saya hormati tidaklah berkelebihan jika narasumber kuliah umum pada hari ini yang mulia Bapak Profesor Supandi sebagai seorang hakim yang tugas utamanya adalah mewujudkan hukum inconcrito. Nah bahkan dalam hal-hal tertentu misalnya terjadi ketidakjelasan atau kekosokan hukum bukan saja mewujudkan tetapi membentuk hukum in on krito. Artinya disini muncullah ajaran dikatakan dengan istilah resfending atau penemuan hukum. Nah jadi Bapak dan Ibu selain itu narasumber juga mengajar di berbagai universitas. Artinya yang mulia Profesor Supandi juga mengajarkan hukum baik dalam arti in abstracto maupun dalam inconcrito. Paripurna sebetulnya. Jadi kalau misalnya seperti saya Bapak dan Ibu dosen, para urugu besar, Profesor Nikmah itu mungkin dalam arti in abstracto. Tapi ketika hakim the real law itu ada di in on krito. Profesor Supandi saya yakin akan mengkombain bagaimana wujud hukum in con rito dan in abstracto. Ini sangat penting. Oleh karena itu Bapak dan Ibu khususnya kepada para mahasiswa marilah kita ikuti perkulian ini. Semoga sering ilmu yang akan disampaikan nanti akan menambah wawasan ilmu-muwawasan. Khususnya bagi kita di Sipitas Akademika Fakultas Hukum. Ilmu hukum itu ilmu yang tidak pernah kering. Setiap hari, setiap detik, kedipan mata pasti berkaitan dengan hukum. Itu makanya Fakultas Hukum itu dikatakan Fakultas yang paling tertua sebelum kedokteran. Sedikit saya cerita, Dewa Temis itu lebih dulu dengan Dewa Hipokrates apa yang mana. Ternyata tidak setelah saya baca the history of medicine, itu ternyata lebih dulu Dewa Hukum dibandingkan Dewa Hipokrates. Nah artinya ilmu hukum dijamin ketuanya, tertuanya dan dijamin kemajuannya. Dan tidak mengherankan kalau saat ini berlomba-lomba mahasiswa ataupun calon mahasiswa juga ingin masuk Fakultas Hukum. Catatan terakhir di SMPTN, Bu Ketua Pengadilan Titi Saksudagara, bahwa kami sudah hampir 4.000 pendaftar di Fakultas Hukum untuk S1. Kalau S3 lebih banyak lagi, S2 juga demikian. Tepuk tangan dong untuk Fakultas Hukum. Jadi semangat untuk di Kabupaten Hukum tetap bergobar, karena hukum pasti ada di mana-mana. Dan terakhir jalan muara untuk menyelesaikan masalah, bukan dengan apa-apa, pasti dengan hukum. Itulah percaya kita selalu akan mengikuti perkembangan ilmu demikian. Bapak dan Ibu akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, kuliah umum dengan tema Sinergi Hukum dan Perundang-Undangan dengan Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya resmi nyatakan dibuka. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf, Babila Tafiq Balidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Saya mohon juga kepada Ketua Prodi dan para Ketua bagian Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk bisa bergabung. Terima kasih. Terima kasih kami persilahkan untuk bisa kembali ke tempat duduk. Terima kasih. 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 Nah ketika sampai di sana barangkali ini juga akan menjadi tugas dari Pak Supandi sebagai ketua Komertun sebagai Hakim Agung juga sekaligus sebagai ketua Komertun羥 Pasu. Mahkamah Agung Republik Indonesia Saya kira itu sehingga diperlukan ada tema hari ini sangat cocok, tema kita adalah Sinergi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan dengan Tujuan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebelum memulai perkulian umum pada hari ini, saya perkenalkan dulu nama narasumber tunggal kita pada hari ini, Yang Mulia Prof. Dr. Haji Supandi SHM HUM, lahir di Tembung, Deli Serdang Sumatera Utara, 17 September 1952 Beliau adalah Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak 18 April 2016 Beliau ini sangat panjang perjalanannya beberapa jabatan yang pernah ditempu atau pernah diduduki atau dijabat, antara lain Wakil Ketua Pengadilan Tun Medan Ketua Pengadilan Tun Medan Ketua Pengadilan Tun Jakarta dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan Balit Bank Diklak Kumdil Mahkamah Agung sebelum menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Tun pada Mahkamah Agung Beliau juga selain sebagai Hakim Agung ternyata beliau juga akademisi juga akademisi yang saat ini mengajar di beberapa program pasca terutama di Universitas Indonesia yaitu di program Magister Ilmu Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Hukum Keuangan Negara kemudian program Sarjana juga beliau mengajar banyak sebetulnya tempat beliau mengajar dan terakhir ya lupa beliau adalah S1, S2, dan S3 dari Universitas Sumatera Utara dan terakhir menjabat kelar profesor atau guru besar di bidang hukum dari Universitas di Ponegoro, Semarang Prof. Supandi kalau begitu kita ini sebetulnya satu almamater jadi disini di ruangan ini Ketua Senat Prof. Nikmah saya dan beberapa teman adalah alumni dari Universitas di Ponegoro jadi kita dipertemukan di satu ruangan yang apa namanya yang baik ini demikian mungkin pengantar dari saya untuk lengkapnya kuliah umum pada hari ini lebih kurang satu jam ke depan kita punya waktu untuk kuliah umum selanjutnya saya persilakan sepenuhnya kepada yang mulia Prof. Dr. Haji Sepandi SHM HUM saya persilakan Prof terima kasih Bapak Moderator Prof. Dr. Muhammad Akib SHM HUM suara saya jelas ya terdengar ya jelas Prof ya saya mohon izin untuk buka masker supaya gak suara bisa lepas karena di ruangan ini saya sendirian ya tidak ada hal lain ya untuk kehati-hatian ya mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang dan selamat sejahtera Um Swastiastu Namo Khudaya salam kebajikan Tabipur yang saya hormati dan saya banggakan Rekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Dr. Muhammad Fakih SHMS yang tadi di dalam kata sambutannya hampir merangkuk ya apa yang akan saya sampaikan kemudian para wakil dekan maka wakil dekan yang saya banggakan Senat Fakultas Hukum Universitas Lampung Ketua Prodi Prodi Pasar Sarjana Universitas Lampung Saudara Moderator Ketua PT UN Bandar Lampung ya Alhamdulillah beliau ini dan anggotanya mengikuti saran-saran saya kalau ingin menjadi hakim yang paripurna merapatlah ke berguruan tinggi ya karena berguruan tinggi adalah pusat peradaban yang bebas dari menarik politik kehidupan ya disana berkumpul para filosof 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 ilmu khususnya ilmu yang berusaha yang berusaha meraih kebenaran yang misbi kebenaran yang relatif karena kebenaran muslak itu di tangan sang pemilik kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala para filosof dari hari ke hari selalu berpikir untuk meraih kebenaran kebenaran dunia karena itulah yang maksimal maksimal kita bisa lakukan sebagai hamba Allah di muka bumi saudaraku sekalian sebetulnya hari ini saya tadi sedang terlibat webinar internasional ya dengan Amerika Serikat Australia Jepang ya dengan Indonesia dalam rangka membahas sumber daya manusia dan teknologi informasi dalam rangka transformasi peradilan lintas negara dalam rangka hari ulang tahun ikatan hakim Indonesia ke-69 berlangsung dari pukul 8 mencaranya sampai pukul 12 pukul 9.30 saya amit mundur karena pentingnya acara kuliah umum dengan fakultas hukum universitas universitas selam dalam pamit itu terselip salam yang mulia ketua mahkamah agung republik Indonesia kepada segenap sivitas akademika universitas selam yang sudah saya sampaikan baik saudara sekalian karena waktu juga kita kita lanjutkan kita mulai paparan saya ya dengan judul sinergi hukum karis beraturan perundang-undangan ya sebetulnya judul asli adan ya bukan dengan tapi gak apa-apa sinergi hukum karis peraturan perundang-undangan dan tujuan nasional negara kesatuan republik Indonesia ada dua variabel disini yaitu hukum yang bersinergi kemudian variabel berikutnya adalah tujuan nasional negara kesatuan republik Indonesia mudah-mudahan judul ini nanti dengan ulasan singkat dapat bermanfaat bagi kita khususnya masyarakat hukum di negara kesatuan republik Indonesia yang paling khusus kepada para mahasiswa mahasiswa talon dokter ilmu hukum yang kita akan selalu tempatkan di garis depan menjaga kehidupan hukum di NKLI sehingga selaras dan searah dengan tujuan nasional negara kesatuan republik Indonesia disampaikan pada hari ini kuliah umum fakultas hukum universitas lampung kamis 17 maret 2022 semoga ada manfaatnya dan di mata Allah subhanahu ta'ala apa yang kita lakukan ini sebagai ibadah insya Allah pertama saya bersyukur kepada Allah kita bisa diberi kesempatan bertemu kalau secara fisik berangkali ada kendala karena pandemi covid walaupun sekarang sudah meredah tetapi berkat sebersit ilmu Allah yaitu ilmu komunikasi informasi dan teknologi atau ICT information communication technology ini sebagian ilmu Allah yang gaib yang tidak asap mata tapi bisa diraih oleh manusia untuk keperluan hidupnya karena mau mengembangkan filsafat mengembangkan ilmu membongkar rahasia-rahasia ilmu Allah inilah berangkali jasa para ilmuwan kita para ilmuwan kita yang berhasil menemukan memajukan peradaban kehidupan manusia terutama di bidang teknologi informatika kita bisa manfaatkan mengadakan silaturahmi seperti ini secara virtual atau kita bertemu di dunia maya tanpa kemajuan ilmu teknologi di bidang information communication teknologi itu mustahil kita bisa lakukan ini rahmat Allah yang patut kita syukuri bersama ya saya kira semua guru besar semua mahasiswa terutama yang di forum diskusi ini kita renungkan bersama betapa besarnya karunia Allah kepada kita dan kita sebagai manusia mampu menyambut karunia itu bagi hamba-hamba Allah yang mau berpikir yang mau berpikir Alhamdulillah kita mulai ya kemudian saya ingatkan kepada saudara sekalian slide pertama coba mas host telung diandukan dari sini kalau bisa dikenalikan pakai remote ya sudah para masyarakat hukum Indonesia tanpa kecuali apakah yang bergerak di bidang eksekutif di bidang legislatif dan di bidang yudikatif para generasi generasi bangsa cerdas para mahasiswa ilmu hukum magiser hukum calon doktor ilmu hukum ingat benar-benar untuk apa kita bernegara ini semua kita harus mengarahkan perhatian kita tujuan didirikannya negara kesatuan Republik Indonesia kalau para founding fathers kita itu masih hidup kita tanya apakah ini pasti jawabnya iya itu dicantumkan di alinya keempat pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 mudah-mudahan arwah para pahlawan ya memengima ini juga insyaallah para almarhum dan almarhumah itu masih akan bersyukur karena generasi penerusnya masih mengingat redaksi tujuan negara itu yang dengan susah payah mereka ukirkan di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 dengan pengorbanan air mata darah dan jiwa mereka tujuan negara kesatuan Republik Indonesia antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa sekali lagi mencerdaskan kehidupan bangsa melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial ini jangan sampai dilupakan saudara sekalian sekarang kita bergerak setelah dimerdekakan Indonesia bebas dari tangan-tangan penjajahan yang sangat memilukan mati kita ya nanti kalau saudara gue baca di toko buku Gramedia dengan 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 judul Profesor Supandi Bocah Kebon dari Deli disana saya tuangkan mestapa itu akibat penjajahan sekarang kita telah merdeka kita semua bersatu padu mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu dengan arah bersinergi yang sama jangan satu lari ngalor ngidul ke atas ke bawah bersinergi ini sangat penting kenapa saudara gue ini setelah saya alami di mahkamah agung mahkamah agung dan jajarannya berusaha menegakkan hukum dan keadilan dengan tulus kata-kata terima kasih pun tidak kami harapkan kecuali rasa syukur dari seluruh rakyat Indonesia atas apa yang telah kami lakukan mendekatkan hukum dan keadilan dan kalau perlu seperti Pak Dekan tadi utara kan karena hukum itu sebenarnya telah ditinggalkan oleh masyarakatnya hakim dengan keterampilannya dengan kearifannya menafsirkan norma hukum itu maka hakim melakukan apa yang namanya disebut dengan penemuan hukum atau re-finding ya karena apa disebut penemuan hukum nanti ada ceritanya sendiri ya karena kita adalah negara hukum yang tunduk pada sistem civil law hukum Eropa kontinental hukum tertulis positif semua ya itu negara kita nah makamah agung ketika mengamah menjalani kehidupannya telah bekerja setengah mati tapi di masyarakat kok seolah-olah dilencengkan ternyata banyak para penunggang penembak di atas kuda ya pihak-pihak yang sudah menang berperkara ternyata ada pihak yang menghubungi bahwa yang bersangkutan kalah sediakan dana setelah itu putusannya langsung ditunjukkan padahal orang-orang itu sesungguhnya sudah menang berperkara tapi merenung apa ini jalan yang bisa ditempuh untuk meruntuhkan kebohongan kebohongan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab justru dia tidak berprofesi sebagai hak nah kemudian belajar dari manajemen perubahan ya transformasi ada suatu rumus ya peradaban dunia telah mengalami perubahan yang luar biasa karena kemajuan peradaban manusia di bidang komunikasi informasi dan teknologi interaksi manusia satu dengan lain prevensinya meningkat pejam oleh sebab itu gak bisa dibayangkan berapa banyak tumbuh hukum-hukum seperti yang dibilang Pak Dekan tadi di dalam interaksi manusia setiap hari dan karena kemajuan komunikasi informasi dan teknologi itu perilaku interaksi sosial di planet bumi mengalami perubahan yaitu menghargai perilaku profesional perilaku transparan perilaku akun tebal dan perilaku efektif dan efisien kemudian kinerjanya didukung oleh informasi teknologi komunikasi atau computerized system atau digitalisasi sistem kehidupan atau e-government yang sering didengung-dengungkan oleh pemimpin negara kita ya saudara-saudara sekalian dari situ nah dengan itu setelah mahkamah agung transformasi dari pengadilan yang konvensional menjadi pengadilan berbasis teknologi dan informasi atau digitalisasi peradilan Indonesia ya dengan e-code dan elitigasinya ternyata apa yang menjadi kendala yang menjadi kendala ternyata adalah kualitas kecerdasan pendidikan kehidupan anak bangsa semua kinerja mahkamah agung dalam hati yang detik menit langsung ditayangkan ke dunia maya tetapi masyarakat di bawah di pelosok penjuru tanah air terlalu banyak yang tidak melek informasi teknologi alias gatek itu tantangan yang terbesar kenapa pasti selama ini kita mengabeikan tidak memprioritaskan tujuan didirikannya negara kesatuan Republik Indonesia ini jadi bahan koreksi diri kita melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia baru-baru ini masalah perbatasan menjadi masalah karena tidak dijamah oleh bangsa Indonesia kemudian memajukan kesejahteraan omong terutama tingkat kesehatan kemudian ekonomi berikutnya mencerdaskan kehidupan bangsa ini yang belum terjawab saudara tidak sama kualitas kecerdasan mereka negara yang di Jakarta di kota-kota besar dengan di pelosok-pelosok negeri ya miangas dan merauke dan lain sebagainya why nah ini tantangan besar oke berikutnya kita masuk kepada nasehat dan petunjuk para guru besar kita yang sudah sepuh ya kalau gak salah 30 tahun atau 40 tahun yang lalu apa kata beliau ini saya ingatkan kepada kita semua saya masih ingat ini ketika itu saya masih tingkat 3 di fakultas hukum usul ya tahun 77 1977 1977 ya tingkat 2 atau tingkat 3 perkuliahan yang amat terpelajar profesor dokter CFG Sunariyati Hartono SH pada tahun 1977 beliau ketika itu sebagai kepala badan pembinaan hukum nasional BPHN ya mungkin ada di buku beliau juga politik hukum menuju satu sistem hukum nasional ini apa kata beliau dunia mengalami perkembangan global perkembangan dunia mengalami perubahan yang tadi itu karena kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi dan informatika sehingga dinamika sosial meningkat tajam ada gium hukum setiap interaksi dua manusia atau lebih pasti lahir hukum nah ini berapa juta kali lipat dengan teknologi informatika ini kehidupan hukum kita harus terangkum di dalam yang namanya JBIH jaringan dokumentasi dan informasi anda lihat ini di dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 undang-undang cipta kerja yang disebut merupakan ciri omnibus loh lihat nomenklatur JDIH ini ada di dalam atau tidak begitu saya baca ada yang namanya JDIH saya langsung tangkap ini berangkali undang-undang masa tepat mungkin prosedur penerbitannya yang terkesa-kesa itulah yang dikoreksi oleh makamah konstitusi kita nah mati ya lebih jauh kita bicara agar hukum dan peraturan perundang-undangan kita bersinergi dan mengarah kepada tercapainya tujuan nasional di alianannya keempat pembukaan undang-undang 1945 itu maka kita membutuhkan suatu lembaga besar yang disebut law center ya pusat hukum pusat laboratorium menggodok apa yang hukumnya akan lahir harus masuk law center ini supaya apa dia bersinergi hal-hal yang kelebihan harus dipotong hal-hal yang kekurangan harus ditambah mengarah kemana mengarah kepada tujuan nasional terhadap hukum apa saja yang ada di negeri ini harus diarahkan ke arah yang sama tercapainya tujuan nasional semua peraturan perundang-undangannya akan dilahirkan harus diproses melalui law center ini makna doktrin dulu yang diberikan oleh guru besar sepuh kita mudah-mudahan Profesor Sone Ariyati masih sehat ya saya ingat usianya hampir 90 tahun ini penuh hormat saya mahasiswa-mahasiswanya dulu mengenam ini teori ini yang ternyata ini sangat relevan ya saudaraku sekalian ini ini sangat relevan law center nah ini dulu ada beberapa profesor dan guru besar yang salah sangka dikira hukum yang bersinergi itu dikira adalah unifikasi bukan bukan unifikasi dulu yang beraliran wah gak bisa diunifikasi kita adat istiadat kita berbeda bunga rampai berbeda-beda gak mungkin diunifikasi bukan diunifikasi hukum-hukum adat tetap dipelihara seperti lingkaran lingkaran masyarakat ada di MKRI ini cuman hukumnya harus disinergikan searah menuju kepada tujuan nasional ini yang dimaksud oleh profesor serangati hartong satu guru besar sepuh kita nah sekarang yang kedua satu lagi guru besar kita profesor dokter HM solilubis SH beliau ini pun sudah ya kalau tidak salah saya pernah menghadiri ulang tahun beliau yang ke 90 sekarang masih sehat walaupun pakai tongkat mudah-mudahan beliau mendengar kuliah ini ya sebagai anak saya ya sangat hormat kepada beliau dengan kuliah beliau lain bahasanya dengan profesor serunia arti hartong tetapi maknanya sama lihat apa kita beliau guru besar ilmu hukum tata negara fakultas hukum universitas sumatera utara yang legendaris apakah beliau dalam suatu negara besar seperti negara kesatuan republik indonesia ini kita memerlukan suatu sistem besar pengelolaan kehidupan nasional atau yang disingkat dengan sistem sistem pengelolaan kehidupan nasional ini kalau gak salah ada di dalam buku beliau paradigma kebijakan hukum pasca reformasi dalam rangka ulang tahun ke-80 profesor soli beliau tulis berikutnya seluruh variabel kehidupan bernegara di NKRI harus di inventarisir seluruhnya tanpa kecuali tidak boleh ada yang dibuat semua di inventarisir kemudian dengan metode ilmiah yang tepat variabel variabel itu diolah sehingga terpilih beberapa variabel dominan dan generatif ini artinya ilmu hukum harus melibatkan ilmu lain apa namanya bukan monopoli pengetahuan ilmu hukum kita harus ada korelasi interdisipliner ilmu hukum ilmu hukum ilmu ekonomi manajemen perubahan dan lain sebagainya ini memilih variabel dominan dan variabel generatif ini merupakan ilmunya ilmu ekonomi dan strategi strategi membangun negara lebih lanjut kata beliau variabel dominan dan generatif tersebut kita gerakkan menuju ke arah tercapainya kita kita NAR ingat alinea keempat pembukaan undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945 maka dengan itu seluruh variabel yang ada akan bergerak ke arah yang sama mencapai cita-cita MKR ini kata beliau saya ingatkan kepada saudaraku sekalian mari kita simak arah pemikiran dua guru besar ini ini ahli-ahli penyelesafan ya di bidang ilmu hukum kalau kita abaikan saya akan sangat yakin nanti kita akan menyesal dengan kesesatan secara penegakan hukum di negeri kita ya terima kasih Profesor Suriati Hartono Profesor H.M. Sulilubis mudah-mudahan ini sebagai suatu amal yang akan dinilai oleh Allah sebagai ibadah oke kita lanjutkan bagaimana mensinergikan semua variable-variable yang ada yang dikatakan oleh Profesor Suri kita meminjam ilmu model kausal diagram sistem ini saya dapat dari lembaga administrasi negara Republik Indonesia ketika saya mengikuti pelatihan calon eselon satu ya atau sespin satu disana diperkenalkan kepada kami kausal diagram sistem dalam rangka menyusun prioritas hidup berbangsa dan bernegara kira-kira begini betulnya model kausal diagram atau yang sering juga dikenal dengan diagram sebab akibat adalah model yang digunakan dalam sebuah pemecahan maupun pemecahan masalah dengan melihat setiap faktor yang ada berkaitan dengan faktor-faktor lain itu tadi ya variable satu dan lain dihitung ini ada ahlinya tersendiri kemudian memodel kausal diagram atau CLD menggunakan pendekatan dalam pemecahan masalah dengan melihat kompleksitas dari sistem yang digambarkan dengan sebuah diagram berupa garis lengkuk yang berujung panah yang menghubungkan satu faktor dengan faktor yang lain satu variable dengan variable lainnya ada positif negatif ada nol kemudian pada setiap panah yang ada di dalam kausal loop diagram terdapat tanda S dan tanda O tanda S dan tanda O ini menunjukkan hubungan keterkaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya tanda S menunjukkan hubungan yang saling menguatkan yaitu bahwa apabila faktor yang menjadi sebab atau faktor yang mempengaruhi meningkat maka faktor akibat atau faktor yang dipengaruhi akan ikut meningkat ini kira-kira gambarannya ya nanti para alihukum kita harus melirik sedikit di ilmu ekonomi yang berkaitan dengan kausal diagram sistem nah ini kira-kira ini mekanisme interaksinya semua variable setelah disusun kata Profesor Sali ada berapa juta variable hitunglah dengan cara-cara seperti ini kemudian dari sini nanti akan ditemukan variable variable yang generatif ya yang dominan yang kecil-kecil ya oke didiamkan variable generatif dan dominan itu diambil dan itulah yang akan diprioritaskan digerakkan seperti kita menggerakkan mesin ya yang berkoneksi satu sama lain begitu mesin itu hidup maka semua bergerak menuju cita-cita untuk apa mesin itu dibuat bukan satu menarik ke belakang satu menarik ke depan dan dia harus bersiner begitulah hukum kita ya oke ini kita lirik putusan makamah konsil konsil republik indonesia nomor 91 PUU 18 romawi 2020 ini merupakan koreksi terhadap pembuat peraturan perundang-undangan kita koreksi juridis yang diberikan oleh makamah konstitusi sebagai guardians of konstitusi pengawal konstitusi kita satu makamah konstitusi mengkoreksi tentang formal pembentukan peraturan perundang-undangan omnibus law formal ya bukan material bukan substansi formal tata cara pembentukannya sebagaimana diatur oleh undang-undang yaitu koreksi terhadap undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja formal ingat dua tata cara pembentukan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti laku dan standar serta sistematika pembentukan undang-undang terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPM dan Presiden serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan maka makamah berpendapat proses pembentukan undang-undang nomor 11 tahun 2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan undang-undang dasar 45 sehingga harus dinyatakan cacat formal artinya cacat formal itu bisa diperbaiki makanya makamah konstitusi memberi kesempatan pembuat undang-undang harus mengoreksi cacat formal ini dalam waktu dua tahun bukan cacat substansial ketiga makamah konstitusi memerintahkan agar segera dibetuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang mempunyai sifat kehususan tersebut intinya tujuan omnibus law itu bagus ya mensinergikan seperti yang diisaratkan oleh dua guru besar kita tadi hanya cara pembentukan kita mungkin karena keadaan terlalu tergesa-gesa disinilah dalam membentuk peraturan perundang-undangan perlu yang namanya maskah akademis maskah akademis sumbangan dari para perguruan tinggi kita khususnya di bidang kukum siap-siaplah saudara-saudara para guru besar para mahasiswa para doktor ilmu hukum untuk memberikan sumbangan naskah akademis mana kala pembuat undang-undang akan melahirkan suatu undang-undang yang akan diperlakukan kukum oke lanjut nah makna putusan makamah konstitusi undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang dikenal dengan model omnibus law memberi syarat kearah sinergitas peraturan perundang-undangan Indonesia satu kedua koreksi rizis dari makamah konstitusi dalam putusan tersebut diatas memberi arah tentang prosedur pembentukan undang-undang yang benar sedangkan substansinya sudah benar prosedurnya ya substansi sudah benar tiga menghimbau masyarakat hukum Indonesia terutama para cendikiawan hukum dan calon dokter hukum harus berada di garis depan ya di garis depan pakai baju tahan peluruh dalam upaya membangun sinergitas hukum Indonesia agar apa cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia sepenuhnya segera tercapai bayangkan saudaraku sekalian Indonesia merdeka sudah 77 tahun kalau ini manusia sayangkan kira-kira ini manusia sudah seperti apa sudah berumah tangga sudah beranak dan sudah bercucu bahkan mungkin manusia ini sudah waktunya akan ditarik oleh showroom pemilik kehidupan dalam proses regenerasi manusia 77 tahun manusia Indonesia rata-rata usianya 70 80 jarang yang 90 tahun luar biasa nah ini kita sekarang kita masih masih kapan tercapai tingkat kecerdasan bangsa yang merata kesejahteraan ya semua NKRI bisa terayomi sehingga warga negara Indonesia tidak menjadi persoalan berada di mana hidup di mana di bumi negara kesatuan di publik Indonesia sekarang yang terjadi semua berebut ke jawa ke kota-kota besar di kota-kota kecil tidak mau ini mengjawab negara dirantakan kesempatan hidup seluruh warga negara Indonesia dan di seluruh penjuru tanah air semua kemudahan terbuka kesempatan yang sama memperoleh pendidikan memperoleh kehidupan kesejahteraan dan lain sebagainya ya saudara kesekalian kemudian undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disini digariskan asas pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 5 dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi ya ini tadi sudah disinggung oleh pak dekan tadi ya pertama kejelasan tujuan B kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat bukan dibentuk oleh lembaga yang tidak tepat ya tepat C kesesuaian antara jenis hirauhi dan matrim watak D dapat dilaksanakan E kedaya gunaan dan kehasil gunaan F kejelasan rumusan dan G keterbukaan ya nah G sudah sampai situ kita melangkah sekarang peran hukum dalam membangun ekonomi jadikan hukum administrasi sebagai premium remedium dan hukum pidana sebagai ultimum remedium ini teriakan saya ya dalam tulisan saya undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan relevansinya dengan disiplin pendekatan hukum administrasi dan disiplin pendekatan hukum pidana di Indonesia ini teriakan saya saudara sekalian kita mengihatkan di undang-undang pemberantasan korupsi juga dan dalam urian presiden dalam program pemerintahannya bahwa dalam penegakan hukum upaya preventif di nomor satu kemudian kalau preventif tidak selesai baru kemudian reflexif dengan hukum ultimum remedium hukum pidana nah disini kita lihat bahwa hukum administrasi negara harus dikedepankan dalam membenahi negeri ini yaitu langkah preventif pembuat undang-undang juga menyatakan ini langkah preventif apa digitalisasi pemerintahan kita itu adalah gerakan hukum administrasi dari pemerintahan konvensional kita wujudkan digitalisasi pemerintahan yang disebut dengan e-government kemudian dalam prakteknya akan terwujud otomatisasi pemerintahan kemudian hukum pidana harus diperlakukan sebagai senjata pemungkas manakala preventif preventif itu sudah tidak mempan untuk dilakukan das solemn das sain sekarang sikit-sikit hukum pidana orang rebutan tanah pun tiba-tiba terkriminalisasi orang yang berbentan tanah itu bisa masuk penjara karena hukum pidana sudah ikut campur di dalam padahal masih diselesaikan secara mediasi hukum berdata hukum administrasi negara tapi kok bisa menyelonong hukum pidana masuk salah satu mereka jadi tersangka ini suatu isyarat hati-hati menyikapi isyarat ya jadi digitalisasi pemerintahan wujud good covenant kemudian dengan good covenant itu bisa mendesain mental spiritual kita sebagai warga negara karena memperbaiki negeri ini saudaraku sekalian tidak bisa kita menunggu semua kita menjadi ustad semua kita patuh hukum jadi bagaimana harus dikendalikan oleh sistem yaitu e-government atau digitalisasi pemerintah apa contohnya nama saya kasih contoh yang pragmatis saja selama ini kita bingung dipermainkan oleh para calutik calutik pesawat terbang kapal laut bus kereta api tapi kita semua bingung sampai Pak Sudomo ketika itu wah rapunnya sampai putih menangkapi calutik selesaikan calutik tidak kepala-kepala stesen banyak yang dirumahkan karena terindikasi bekerjasama dengan calutik ternyata apa obatnya obatnya kita robah manajemen tiketing Indonesia menuju ke e-tiketing tiketing berbasis elektronik kita bisa pesan tiket dari kamar kita bisa booking tempat duduk bisa cek-in bisa membayar langsung tanpa lewat travel virus sekalipun apa yang terjadi calutik tak usah ditangkap mati sendiri ini saudaraku langkah cerdas anak bangsa menghadapi persoalan calutik PT kereta api tengok yang tadinya calutik di stasiun gambir bukan main sekarang dengan etiketing no tercampak mati sendiri itu calutik apalagi berikutnya PLN PLN dulu pelanggan yang tidak mau membayar rekening tagihan listrik dicabut sambulan listrik itu ibu ketua PTUN itu bisa melihat betapa banyak dulu perkara opal operasi pemutusan aliran listrik di PTUN ya perkara apa perkara opal tetapi lahirlah pahlawan pahlawan tanpa tanda jasa kita dari PT PLN Indonesia apa dilahirkan token listrik listrik pintar warga masyarakat yang tidak membayar listrik tidak bisa punya token mati sendiri listrik tidak tidak usah dicabut saluran listrik yang bisa beli token hidup yang tidak bisa beli mati bulan berikutnya perkara opal di PTUN hilang lengkap saudara betapa efisien apalagi tukang parkir kenderaan tukang parkir kenderaan itu ya parkir dulu masih pakai karcis kita bisa asumsikan 50% karcis itu masuk ke kantongnya tukang parkir 50% masuk ke kas perusahaan perparkiran tetapi ya tukang parkirnya orang Indonesia ya nah sekarang dirobah melalui di diplopori oleh para good corporate governor ya para pengusaha pengusaha kita itu di mal dimana di kampus pun sekarang sudah pakai digitalisasi parking ya yang pakai palang masuk di disorot pakai CCTV apa yang terjadi jangankan karcis mau dicuri kelebihan jam parkir pun tidak bisa dicuri oleh tukang parkir kita tukang parkirnya masih orang Indonesia bukan orang AS itu berarti apa sistem digitalisasi bisa membentuk merubah perilaku anak bangsa menjadi profesional menjadi transparan menjadi akuntabel menjadi efektif dan efektif bekerja tidak ada dusta diantara kita betapa hebatnya Indonesia manakala hukum Indonesia mengantarkan semua proses kehidupan berbangsa negara ke arah digitalisasi tengok jalan jalan dan dia pakai pegawai sekarang tanpa pegawai langsung otomatik e money thread jalan saudara ya kira-kira itu ini kurangkali nanti bisa dikembangkan oleh mahasiswa mahasiswa yang inovatif ini hanya segera pemantik saja bahwa ternyata apa yang kita lakukan selama ini untuk memperbaiki negeri ternyata kontraproduktif kita tangkapin anak bangsa kita masukkan penjara tidurnya kita jaga makannya kita kasih makan sementara yang bersangkutan tidak berproduksi apa penjara penuh pelarian dari penjara semakin banyak dirjen pemasarakatan kita menyerah mengudurkan diri tidak sanggup mengatasi keadaan nah itu ya saudaraku sekalian oke peran kamar tata usaha negara mahkamah agung dalam mewajib memujukkan tujuan nasional ini ini sudah masuk ke hukum acara ya ini sebetulnya gak usah saya sampaikan nanti ibu ketua PTUM bandar lampung ataupun dengan rekan-rekan hakim anggotanya bisa menerjemahkan menjadikan upaya administratif sebagai primum remedium dan gugatan sebagai ultimum remedium ini di pengadilan tun pun kita sudah ropori papa papa ibu sekalian berperkara di pengadilan tun itu obat terakhir sebelumnya apa dialog dulu antara rakyat calon penggugat dengan pemerintah calon tergugat berdialog gak selesai baru bisa masuk ke pengadilan kalau ujuk-ujuk langsung masuk ke pengadilan mohon maaf anda kita nyatakan tidak dapat terima karena upaya administratif atau dialog antara rakyat dan pemerintah yang akan bersekruh belum dilakukan dua digitalisasi peradilan ekor SIPP Sistem Informasi Penelusuran Perkara Direktori Putusan dan lain-lain sebentar lagi ini akan diikuti dengan CCTV dimana kinerja sumber daya manusia peradilan di semua lini akan terpantau oleh CCTV sehingga pimpinan dari Jakarta tak usah turun ke daerah bisa melihat kondisi kantor tersebut nah ini kan sebagian dari ilmu Allah gak ada lagi tempat kita bersembunyi untuk melakukan ketidakbaikan karena Allah dengan ilmunya yang mahas tinggi akan melihat apa yang kita lakukan dan manusia bisa mengambil sebagian ilmu itu melalui CCTV kemarin mencoba oleh Pak Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung di Surabaya dari Direktura Jenderal Peradilan Agama sudah mengaplikasikan ini Pak Ketua ingin melihat kampung halaman saya dimana waktu itu di lahat saya mau lihat kondisi pengadilan agama lahat selik lihat ketahuan semua dari toilet toilet enggak dari kantin dari ruang tunggu dari loket dan lain sebagainya bisa dilihat hanya hitungan detik penyelesaian template putusan pengadilan tingkat pertama sampai dengan putusan mahkamah jadi nanti setiap putusan hanya mengisi substansi yang berbeda prosedur prosedur lainnya sama enggak perlu diketik ulang yang makan waktu ya makan waktu dan makan penajah thread isi inisial tinggal thread keluar thread kirim ke pengadilan pengaju pun tidak dengan kurir tapi sudah bisa dikirim dengan email dengan alamat yang sudah terverifikas ini pentingnya warga negara di lapangan juga harus meleks teknologi artinya apa tingkat pendidikannya harus memenuhi perseratan lima membuat rumusan pleno kamar yang berisi kaedah-kaedah hukum baru dalam hukum administrasi nah ini amartun selalu mengadakan pleno-pleno kamar semua pendapat-pendapat hukum dibat padukan dan masing-masing taat dan konsisten terhadap rumusan kamar tersebut termasuk proses penemuan hukum yang telah berhasil dilakukan oleh majelis hakim kamar tun juga setelah melalui diskusi harus dihormati oleh pekan-pekannya sama satu kamar jadi konsistensi putusan kemudian meningkatkan integritas dan profesional para hakim melalui berbagai program pelatihan diskusi virtual saudara-saudaraku ya wakultas hukum kalau mau bergabung dengan kamar tata usaha negara ada beberapa diskusi virtual antara lain diskusi rebuan yang dilakukan oleh PT. UN Bandung setiap hari Rabu itu ada diskusi-diskusi yang dengan berbagai topik bahasan yang aktual kemudian diskusi si ojak silaturahmi obrolan masalah sengit apa jat itu di kamar tata usaha negara setiap hari jumat minggu kedua dan minggu keempat bisa diikuti silahkan saudara-saudaraku dari fakultas hukum universitas lampung kalau akan bergabung dan kalau memungkinkan bisa menjadi salah seorang pemantik sampaikan kepada khusnya itulah kontribusi kita saya sampaikan kepada hakim-hakim Tuhn jangan kau tanya apa yang telah negara berikan kepada diri sekarang tanya apa yang telah kamu berikan untuk kemajuan negeri kita balik ya saudara sekalian oke saudara-saudaraku sekalian Pak Dekan ya Bapak-Para Wakil Dekan Sivitas Akademika Ketua PT UN Bandar Lampung kemudian para terpelajar para mahasiswa peserta kuliah virtual ini itu itu yang saya sampaikan ya lebih kurang minta maaf kurangkali nanti kita bisa kembang kebangkan di lain kesempatan dengan pesan saya ayo sama-sama kita fokus kembali apa tujuan nasional negara kita dan hukum yang lahir di negeri ini harus kita sinergikan arahnya mencapai tujuan nasional kita dengan itu kita tidak mengecewakan pembentuk pendiri the founding fathers negeri ini yang sudah berada di alam sana mudah-mudahan apa yang kita lakukan dipandang sebagai ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus pengabdian kepada bangsa dan negara kesatuan republik selamat selamat taufik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya demikian penyampaian materi kuliah umum dari yang mulia Profesor Dr. Haji Supandi SHMH pada intinya kalau saya coba ringkas pertama harus ada sinergi antara hukum atau peraturan perundang-undangan dan tujuan nasional dan salah satu upayanya melalui sebuah kajian-kajian hukum antara lain misalnya dengan melalui sebuah law center dan hukum administrasi harus menjadi sebuah instrumen primum remedium dan hukum pidana menjadi sebuah ultimum remedium dalam mereka mewujudkan tujuan tersebut dan peran kamar tun sangat sentral dalam mewujudkan hal tersebut demikian kira-kira ringkasan dari kuliah umum pada hari ini Pak Supandi yang mulia kami sampaikan bahwa audiens kita kuliah hari ini secara offline ini saya hitung lebih kurang ada 30 atau 40 orang tetapi secara online secara daring saya lihat ada peserta 229 peserta mohon maaf tadi juga lupa di sapa Pak Haji Supandi Pak Yang Mulia di peserta online kita karena tadi juga beliau sudah pesan wakil rektor bidang akademik yang saya hormati kami sapa Profesor Dr. Heriandi SHM Hum juga hadir secara online pada acara hari ini dan beberapa apa namanya kelembagaan yang ada di UNILA termasuk di sini saya lihat juga ada sekretaris lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kita masih punya waktu lebih kurang 25 menit saya kira 20 menit saya beri kesempatan yang pertama jika ada yang ingin ditanyakan di dalam ruangan ini dua dulu barangkali di ruangan ini yang pertama ini mahasiswa S3 yang mulia yang pertama saudara adik arif irman sah dan yang kedua maya safira barangkali nanti atau satu lagi langsung ada hakim gak yang mau nanya Pak hakim Pak Witterson atau Pak Suwono Pak Suwono duluan tadi nunjuk ya saya kira tiga dulu dari ruangan ini saya persilahkan ada mic untuk Arief ya langsung Pak Arief ya terima kasih Prof atas kesempatannya mohon izin yang mulia Prof Supandi saya adik Arief Firman sah dari program doktor ilmu hukum Universitas Lampung yang ingin saya tanyakan adalah berkenaan dengan tema kita pada siang hari ini kalau kemudian kita baca dalam konteks law in books tentu kita yang mengandung civil law ini memang kecenderungannya dari aspek teori seharusnya ada konsistensi atau ada sinkronisasi antara satu perundang-undangan dengan peraturan undang-undangan yang lain tentu kalau dari aspek teorinya kita lebih jauh flashback berbicara soal teorinya Merkel tentang dua wajah norma hukum yang kemudian dikonkretkan lagi oleh Kelsen dan terakhir oleh Nawiaski tentu ada relasi yang memang berkaitan dari aspek law in books tapi dari realisasinya tentu berbeda ketika kita berbicara realisasi nah berkenaan dengan tadi disampaikan terkait sinergitas dengan tujuan negara atau cita negara dan kebetulan Prof saya mengambil tema disertasi berkaitan dengan politik hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang saya juga menggunakan salah satu instrumennya karena tadi sudah dibahas berkenaan dengan hukum dan pembangunan ekonomi kalau kita tilik misalkan teorinya Posner dalam economic analysis of law tentu konteks pengadaan tanah hari ini lebih cenderung menggunakan efisiensi pareto artinya perubahan yang dibuat itu selalu menjadikan satu pihak lebih buruk dan akan sangat sulit berbicara itu dalam konteks efisiensi yang Caldor Higgs nah Prof cerita lagi sedikit bahwa program doktor ilmu hukum di Unila punya flagship hukum pengayuman yang itu sangat sesuai juga dengan apa yang sudah dicampaikan terkait dengan tujuan dan cita negara terkait hal-hal tersebut tadi Prof saya sudah menangkap dari aspek kelembagaan yang disampaikan Prof Sunaryati dan Prof Suli Lubis terkait dengan bagaimana mensinergikan hukum peraturan undang-undangan dengan tujuan nasional tapi fokus pertanyaan saya adalah apakah kira-kira ada metode atau model yang konkret berkenaan dengan menginsersikan nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai hukum pengayuman yang oleh Daniel Eslev itu dikatakan to protect dan to sukor artinya melindungi dan menolong itu esensi hukum Pancasila yang juga Prof. Arief Siddhartha sudah menganalisis ke arah sana apakah ada model atau konsep yang bisa diterapkan secara konkret dalam setiap level peraturan undang-undangan yang secara hirarki berlaku di Indonesia mungkin itu pertanyaannya Prof terima kasih ya demikian lanjut saya persilahkan Ibu Maya Safira baik terima kasih Prof. Pakip Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Prof. Supandi terima kasih atas pencerahan dari kuliah umum pada pagi hari ini mungkin saya Maya Safira Prof. dari Fakultas Hukum Universitas Lampung mungkin saya juga ingin melanjutkan dari apa yang dikatakan oleh Pak Ade tadi sebagai penanyaan pertama terkait dengan paparan tadi yang Prof. sampaikan yaitu berkaitan dengan tujuan hukum nasional yaitu ultimum remedium prinsip ultimum dan primum remedium ini memang saya sangat sepakat sekali Prof artinya dalam tulisan yang saat ini memang saya lagi lakukan atau penelitian saya memang di endingnya itu seperti itu Prof artinya mengedepankan primum remedium terhadap sanksi administrasi sedangkan ultimum remedium terhadap sanksi pidana nah tapi bagaimana artinya kalau tadi Pak Arief mungkin sinergi antara peraturan perundang-undangan mungkin kalau saya lebih kepada moral spiritual daripada di hulunya ini Prof dari anggota mungkin dari pembentukan di kebijakan formulasinya karena memang saat ini tentunya terkait dengan kalau saya memang konsennya di bidang hukum pidana administrasi di mana saya mengkaji tentang undang-undang perikanan nah disitu sangat kental sekali artinya sanksi pidana itu sebagai yang primum remedium sebagaimana kita ketahui bahwa undang-undang perikanan itu sebagai semestinya undang-undang pidana administrasi yang mengedepankan sanksi administrasi sebagai yang primum remedium tapi malah sebaliknya nah ini dikhawatirkan nah ini para pembentuk undang-undang karena seperti apa yang disampaikan oleh Prof Barda bahwa apabila pada tahap formulasi keliruan dari tahap formulasi itu akan berdampak kepada tahap aplikasi dan tahap eksekusinya dan ini mungkin mohon pencerahan Prof ini bagaimana mensinerjikan itu tadi antara kebijakan yang dibuat oleh para kebijakan formulasi di tahap legislasi dengan apa yang akan diremuskan terhadap suatu peraturan perundang khususnya di dalam peraturan perundang di bidang hukum administrasi kemudian juga yang kedua juga mungkin terkait dengan bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ini juga Prof di dalam peraturan perundang-undangan khususnya di dalam undang-undang administrasi bersangsi pidana dan kemudian yang ketiga mungkin ini terkait dengan keterikatan sejauh mana kira-kira PERMA itu mengikat dari para hakim karena memang ini lagi-lagi di dalam bidang hukum administrasi terutama di bidang perikanan yang memang memberikan sanksi kepada para pelaku penelayan asing untuk tidak menggunakan sanksi pidana hilang kemerdekaan seperti penjara atau kurungan tetapi dalam kenyataannya ada juga beberapa putusan seperti di Ranai mungkin dan juga di pengadilan negeri Ranai Tanjung Pinang kemudian juga di Belawan yang memberikan subsidi terhadap para nelayan asing terhadap pidana kurungan ini mungkin mohon penjerahan tapi ada juga yang tidak memberikan apa namanya subsidi itu artinya tetap diberikan pidana denda tanpa adanya subsidi kurungan tetapi ada juga yang taat akan perma itu nah ini mungkin akan terjadi suatu dissenting opinion mungkin di para hakim perikanan itu etok perikanan sehingga nanti akan memberikan suatu putusan yang tidak apa tidak memberikan suatu kepastian nah ini bagaimana juga kaitan dengan tujuan nanti NKRI ke depan terkait juga dengan hubungan dengan apa namanya dunia internasional mungkin itu saja Prof terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya saya persilahkan Pak Suwono wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof. Akib silahkan moderator yang kami muliakan senior kami Bapak Prof. Sopandi sama-sama dari alumni Aceh Pak kita kami juniornya Bu Wagia Astuti Hakim Tinggi Medan dulu pernah sempat bincang-bincang dengan Prof. Panti waktu acara mantenanya putrinya Bu Wagia dulu barangkali masih ingat Pak hukum itu anak kandung dari etika etika anak kandung dari budaya dan hukum itu adalah seni kebetulan Pak Pandi pun juga masih ada darah jawanya dari jadel Pak ya mungkin tidak berkelebihan juga kami sampaikan disini bahwasannya hukum adalah bagian dari seni dan hukum itu kan ada di segala sudut-sudut kehidupan saya teringat ada tembang Jawa yang nilainya cukup tinggi ada korelasinya dengan tema hari ini Timun Sikarani Timun Sikarani Ayo membangun negara ini Ayo membangun negara ini Ayo lali lemas kowe Gotong royongnya Budkawi Begitulah pesan sang bujangga untuk bersama-sama membangun negara-negara kita yang kita cintai Indonesia Pancasila di dalam pihak Filosof Max Weber pernah menyatakan bahwasannya seni memahami seni memahami adalah lorong yang tak pernah selesai seni memahami adalah lorong yang tak pernah selesai antropolog Clevergate bilang manusia itu makhluk yang terjebak di dalam jejaring makna yang dibuatnya sendiri yang mau tidak mau kita juga turut terjebak di dalamnya seumpungnya dengan itu yang ini kami tanyakan pada Propandi turunan dari konstitusi turun ke undang-undang dasar eh ke undang-undang dari undang-undang turun salah satu diantaranya adalah regulasi di tingkat daerah perda atau kanun kalau di Aceh ada beberapa regulasi berbentuk perda yang konon oleh salah satu golongan pegiat misalnya Komnas Perempuan pegiat pemila kaum perempuan perda ini kok tidak ramah perempuan karena terlalu tendensius ke warna tertentu dan itu mengejala di mana-mana lah uji materi di bawah undang-undang itu praktis ke makamah agung dan hakipun juga manusia juga manusia biasa juga lah bagaimana dalam rangka negara kesatu republik Indonesia itu tujuannya seperti ini warnanya seperti ini coraknya seperti tapi ada perda-perda dari regulasi regulasi yang ke arah tendensi-tendensi warna tertentu dan banyak regulasi-regulasi yang lain yang mungkin bisa kita similirkan dengan masalah-masalah seperti ini sebentar seperti itu Prof terima kasih ya terima kasih Pak Suwono yang mulia Pak Subandi kalau saya coba ringkas ada tiga pertanyaan yang pertama dari saudara Adi Arief berkaitan dengan saya langsung ke pertanyaannya saja barangkali apakah ada sebuah metode atau konsep yang konkret dalam rangka menginsersikan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kira-kira begitu ya tadi Pak Arief kemudian dari Ibu Maya Sapira ada tiga tapi saya kira dari tiga ini tadi ada satu yang sama dengan saudara Arief yang berkaitan dengan aktualisasi nilai Pancasila tapi barangkali yang paling penting adalah bagaimana mensinergikan tahap formulasi dan aplikasi dalam konteks pemahaman terhadap atau penerapan terhadap ultimum remedium dan premium remedium ini saya kira termasuk perma tadi juga di dalam konteks ini lalu yang ketiga saya coba tangkap tadi ada tembang gotong royong tembang kenangan bukan ya Pak ya tembang jawa tembang gotong royong tapi diakhiri dengan ada regulasi yang tidak berpihak pada perempuan ini kebetulan kemarin saya juga membahas ada tesis mahasiswa kawasan tanpa rokok dan perspektif gender ini juga barangkali ini nanti akhirnya hal-hal yang dianggap tidak ramah perempuan ini akan digudisil review juga ke Mahkamah Agung kira-kira bagaimana tanggapan dari Yang Mulia saya kira itu saya persilakan Yang Mulia ada tiga pertanyaan langsung Bapak Moderator ya Preser Muhammad Akib terima kasih ya tiga penanya pertama saya minta maaf ini Bapak Wakil Rektor tadi tidak saya sapa rupanya beliau ada secara daring mengikuti diskusi ini oke Bapak Wakil Rektor selamat bertemu dan bersilaturahmi melalui virtual ini nah pertanyaan Saudara Adi Arief Firman ini calon dokter dari Fakultas Hukum Universitas Rampung konsep metode law center itu seperti apa ini konsepnya law center ini sudah ada sejak 1977 dulu ya di tangan Profesor Dr. Sungari Yati Harton sempat dengar tapi di melalui lembaga yang namanya BPHN malah sebetulnya dulu ketika itu BPHN setara dengan Eselon 1 atau kalau gak salah dulu Eselon 2 di Departemen Kehakiman malah dulu dari kalangan masyarakat hukum tidak cukup badan pengelolaan hukum nabat pembinaan hukum nasional itu diberi setara Eselon tidak kurang besar ini menyangkut hajat besar negara kesatuan Republik Indonesia di sektor hukum jadi bagaimana law center itu memproses sudah ada kisih-kisihnya supaya pansasila diikuti ya undang-undang dasar 45 diperhatikan GBHN seirama dengan reformasi GBHN terplanting dari sistem kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk juga Profesor Soli yang selalu menjadi narasumber dengan konsep konsep sisnas dia ikut terplanting padahal doktrin yang diusung oleh kedua guru besar ini sangat penting untuk kehidupan hukum nasional Indonesia yaitu terciptanya hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional yaitu tujuan NKRI fokus di alinea keempat pembukaan undang-undang dasar bagaimana metodenya ada di law center yang dulu ada konsep mungkin sudah masih ada di arsip negara kita kalau kita semua menghendaki law center itu dihidupkan kembali untuk apa mempercepat proses tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia ini kemudian itu ya konsepnya kemudian keadaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini kalau dilihat dari das sholen negara harus mengembangkan infrastruktur sarana dan prasarana kehidupan berbangsa dan bernegara bukan hanya di Jawa dan Sumatera tapi di seluruh wilayah nusantara yang dikenal sebagai negara kepulauan ini ya archipelago states oleh sebab itu dalam rangka memperluas sarana dan prasarana ini pasti negara akan membutuhkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk jalan raya jalan tol untuk lapangan terbang untuk dermaga laut dan lain sebagainya oleh sebab itu diluncurkan undang-undang nomor 2 ya tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum lihat intinya tanah-tanah yang dikuasai oleh rakyat yang akan dipergunakan untuk kebutuhan negara lebih kepentingan umum akan diberikan bukan ganti rugi tapi ganti untung kenapa ganti rugi itu justru nilainya di atas NBOB ini mestinya rakyat harus bersyukur namun demikian banyak rakyat yang ngajukan gugatan-gugatan untuk proses percepatan ganti rugi atau penghormatan hak-hak rakyat dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum diterapkanlah aturan konsignasi bagi rakyat yang berkeberatan untuk menerima ganti rugi tetapi sudah ditentukan batas ganti ruginya supaya dana itu ditiptipkan ke pengadilan tapi proyek penyelenggaraan sarana fasilitas umum terus berjalan itu ya versi sekarang bukan ganti rugi tapi ganti untung oleh sebab itu kalau yang menggugat-menggugat ke pengadilan tentang ini ya pengadilan harus hati-hati dan memperhatikan apa manfaat dari putusan yang dicatukan kemudian Ibu Maya Safira primum remedium dan ultimum remedium ya ini ini sebetulnya hukum pidana itu adalah ultimum remedium itu bukan doktrin yang bersifat nasional tapi doktrin yang berskala internasional ahli hukum pidana di seluruh dunia termasuk Profesor Honegles mengatakan hati-hati memperlakukan hukum pidana yang ultimum remedium menjadi primum remedium nanti akan terjadi penyesalan kesesatan sejarah warga negara di negara hukum itu apa artinya di negara itu kalau hukum pidana yang ultimum remedium dijadikan primum remedium nanti akan terjadi over kriminalisasi di negara itu ya over kriminalisasi penjara menjadi penuh toh kejahatan yang akan diberantas oleh hukum pidana itu tetap masih tumbuh terus hati-hati ya jadi itu banyak lagi aspeknya ada beberapa aspek saya lupa menyebutkannya antara lain over kriminalisasi kemudian kriminalisasi dan lain sebagainya penjara menjadi penuh tapi kejahatan juga tidak hitam jadi yang ultimum remedium tetap dijadikan ultimum remedium saya pernah bertanya di Jerman ketika itu dengan ketua makam agung Jerman yang mulia apakah ada benturan di negeri ini antara penegakan hukum pidana dengan undang-undang tentang perpajakan termenung beliau ya gak ngerti saya ulangi lagi apa ada terjadi disini benturan antara penegakan hukum pidana dengan penegakan hukum-hukum tentang perpajakan gak ada itu beliau matakan gak ada itu kenapa gak ada yang mulia karena hukum pidana itu ultimum remedium ketika hukum perpajakan sedang jalan silahkan hukum perpajakan ketika hukum perpajakan selesai sudah tapi masalah tidak terselesaikan baru hukum pidana bicara itu yang dimaksud dengan ultimum remedium nah saya tidak cerita tentang kondisi Indonesia Indonesia berangkali ibu safira marah rakyat ini karena kasus korupsi itu kok merajat menggerogoti keuangan negara yang seolah-olah karena kasus korupsi inilah tujuan negara tidak tercapai kita kira begitu itu kan baru asumsi ternyata tidak ternyata ternyata tidak marah sehingga bagaimana selesaikan nama hukum administrasi diabeikan saja langsung pidana ronti kuning langsung jadikan tersangka hukum pidana rupanya ternyata obatnya bukan itu apa obatnya ayo segera robah manajemen penyelenggaraan negara menuju digitalisasi penyelenggaraan negara semua dilakukan dengan base computer computerized system tidak ada dusta diantara kita jangankan rupiah satu sen pun tidak akan terturi oleh penyelenggaraan negara transaksi tidak ada uang dipegang oleh tangan semua serba elektronik kurang satu rupiah reject lebih satu rupiah reject yang 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 lolos pas seribu rupiah ya seribu rupiah betapa dengan digitalisasi pemerintahan negara kita menjadi negara yang sangat jujur di Eropa saudara di Sweden misalnya disana banyak yang ateis ya guru-guru besar ada beberapa berdialog dengan saya dia ateis tidak punya agama tetapi hidupnya jujur dikendalikan oleh teknologi oleh digitalisasi saya tanya kepada mereka loh anda tapi tidak percaya kalau hidup itu tidak ada nanti hari kemudian tidak ada pahala keberkahan tidak ada tapi kok mau anda gaji anda dipotong untuk kehidupan karena orang menengah ke bawah ke atas menengah ke atas itu hidupnya berat disana yang menengah ke bawah hidupnya ringan karena disubsidi oleh orang-orang menengah ke atas anda kok mau ya karena hidup cuma sekali hidup sekali itu harus tentram rukun dan maksimal bisa dinipati amat gaji saya dipotong silahkan gaji saya besar yang penting aman dikendalikan pakai fully automatic computerized system ya saya melihat disana mereka tidak percaya yang namanya keberkata apalagi di negara kita yang mengenal pahala hidup setelah kematian keberkata hidup dan lain sebagainya saya sangat yakin digitalisasi pemerintahan di negara kita akan dalam waktu yang singkat membawa negara ini take off mencapai tujuan kemerdekaan ya itu kemudian Ibu Mahesafira tentang PERMA peraturan mahkamah agung ini bagian dari peraturan perundang-undang tapi biasanya peraturan ini yang berkaitan dengan hukum acara yang kosong karena dimanimka undang-undang yang demikian dasar yang paling banyak peraturan mahkamah agung itu di lingkungan peradilan UN banyak PERMA 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 lahir perubahan hukum acara perubahan hukum acara dan itu memang mengikat bagi para hakim dalam melaksanakan hukum acara nah kemudian tadi apa berkaitan dengan apa yang kemudian ini Hone Girls berkaitan dengan Hone Girls tadi bahwa hukum pidana primum remetium mungkin DPR kita juga lupa ketika undang-undang itu akan dilahirkan para perguruan tinggi lahirkan apa namanya Laskah Akademik berikan kajian yang grounded basically jangan lupakan asas-asas hukum dan doktrin doktrin ilmu hukum termasuk yang diajarkan oleh Profesor Sunati Hartono dan Profesor Solilubis guru besar kita ingatkan kalau di DPR karena disana adalah tarik menarik politik ya wajar saja tapi mestinya politik hukumnya mengarah suatu keteraturan dan keadilan bukan politik-politik yang lain itu oke kemudian tentang apa tadi itu tentang hukuman subsidiar ya hukuman subsidiar hati-hati hukuman subsidiar banyak hukuman subsidiar denda 500 juta dengan subsidiar kalau tidak dibayar diganti dengan kurungan satu bulan terpidana meleh-milih dia pasang badan satu bulan lah saya dikurungan lagi daripada saya bayar 500 juta apalagi 5 miliar besar nah ini harus menjadi perhatian hakim termasuk karena apa subsidiar seperti ini ternyata tidak mempat dia milih pasang di penjaranya daripada milih dendanya padahal tujuan hakim mengambil apa yang dia bikin rugi negara itu diambil untuk memberikan pemasukan kepada negara tapi seterpidana milih di tahanan saja ya daripada harus membayar sekian miliar oke berikutnya Mas Suwono Mas Suwono ya tadi ada pantun apa uro-uro secara Jawa ya secara Jawa botong royong ya dengan next week nah itu ini masalah hukum hukum kita memang hukum tertulis civil law protocol law in spooks ya kalau itu sudah dirumuskan sedemikian rupa oleh pembuat undang-undang DPR bersama-sama dengan pemerintah kemudian diundangkan secara sah didukung dengan naskah akademis yang memenuhi syarat menjadi undang-undang sudah jadi undang-undang apakah ini mati tidak saudara lihat suatu aksioma hukum ketika diundangkan maka dia menjadi teks mati sementara masyarakat yang diaturnya karena dinamika sosial yang didukung oleh kemajuan teknologi informatika itu pergerakannya makin cepat dan kala-kala undang-undang yang sudah benar dibentuk tapi kemudian ditinggalkan oleh masyarakat kalau terjadi kasus maka menjadi tugas hakim untuk melakukan penemuan hukum untuk apa agar bisa ditemukan hukum yang tepat dalam kasus itu yang disebut dengan hakim melakukan penemuan atau re-finding sebagai negara civil law tak mungkin hakim menciptakan hukum hakim yang menciptakan hukum itu adalah DPR dan pemerintah hakim paling banter menemukan hukum bagaimana dasar teorinya ini kita ketik teorinya Profesor Sudikno Mertelkesumo ya Sudikno Mertelkesumo pada prinsipnya undang-undang itu lengkap DPR dan pemerintah itu menginventarisir semua aspek kehidupan masyarakat yang diatur undang-undang itu lengkap tetapi itu dah solat dah sign DPR dan pemerintah itu manusia biasa gak mungkin norma-norma yang mengatur kehidupan itu semuanya ditulis dalam peraturan perundang-undang yang tertulis di perundang-undang itu sebahagian selebihnya normanya tercecar di eter alam di dunia abstrak jadi manakala dalam kasus konkret hakim melihat eh undang-undangnya ada tapi kalau seratkan di kasus ini sudah gak cocok lagi dengan keadilan maka tugas hakim lah untuk memungut norma yang masih tercecar di eter alam yang belum sempat dituliskan oleh pembuat undang-undang dipungut menjadi undang-undang dalam kasus konkret itu namanya refinding yang dilakukan oleh hakim itu teorinya dari situ bukan kita lari job made law segala macam tidak ya saudara-saudara sekalian itulah kira-kira yang saya sampaikan jadi luas sekali yang penting kita semua konsisten ya seperti tadi masalah-masalah peraturan yang tidak memihak kepada wanita segala macam hati-hati di Indonesia saya rasakan ya penghargaan masyarakat Indonesia kepada wanita masih tinggi kecuali di Vietnam gak tau ya di Vietnam yang saya pernah lihat waktu terlaluan kalau Indonesia masih tinggi tapi gerakan internasional sensitif gender dan lain sebagainya wah seolah kita terbirit-birit untuk membuat aturan yang memberikan perlindungan terhadap wanita mungkin kadang-kadang berlebih-lebihkan ya ini harus waspada ini para ahli hukum yang harus menyaringkan bersinergi arahkan semua kepada tujuan NKRI jadi nanti kalau law center secara bagus sudah terbentuk semua norma-norma peraturan perundang-undangan yang akan masuk akan diterbitkan lewatkan law center tapi ini berangkali ya berangkali secara politis para pembuat undang-undang yang di DPR maupun di pemerintah agak khawatir khawatir yang keluar misalnya yang diharapkan keluarnya molen dimaksudkan ke law center tapi keluarnya gendong misalnya nah itu jadi mungkin itu kekhawatiran tapi demi tujuan nasional apapun yang dilahirkan dari law center yang sudah menjadi kesepakatan nasional kita semua angkat tangan harus kita tegak yang penting peraturan perundang-undangan kita mengarah kepada cepatnya tercapai tujuan nasional mana mungkin tujuan nasional akan tercapai kalau gerakan bangsa ini satu ngalor satu ngidul satu kulon muetan semua harus terarah bersinergi seperti pergerakan mesin yang dibangun dalam sistem yang benar kita itu dulu Bapak moderator saya kembalikan waktu terima kasih penjelasan atau jawaban dari Yang Mulia Prof. Supandi saya kira luar biasa ini jawabannya barangkali suatu saat padikan kapan-kapan kita berharap Prof. Supandi ini bisa kuliah langsung di fakultas hukum untuk kuliah S3 di kelas kalau pandemi ini nanti sudah berakhir saya kira demikian waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12 saya kira memang masih banyak yang ingin ditanyakan oleh para mahasiswa tadi saya lihat ada Pak Wendy Mel Pak ada Pak Bitterson dan beberapa teman ingin bertanya tapi waktu jualah yang menyebabkan saya kira nanti kalau ini ditulis saja nanti disampaikan kepada kita sampaikan kepada Yang Mulia Prof. Supandi untuk hal-hal pertanyaan yang belum sempat ditanyakan termasuk yang ada di link Zoom kalau ada yang ingin bertanya saya kira bisa disampaikan lalu chat yang ada di Zoom saya kira itu lebih kurang mohon maaf sekali lagi terima kasih kepada Yang Mulia Prof. Dr. Haji Supandi SHM HUM yang sudah memberikan kuliah umum pada hari ini baik pada mahasiswa S3 mahasiswa S2 maupun mahasiswa S1 dan audiens yang hadir pada hari ini saya atas nama moderator mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan saya akhiri di lahitopik wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Waalaikumsalam Pak Moderator Pak Dekan Pak Media sampai jumpa lagi di lain kesempatan tepuk tangan yang meriah untuk Narasumber dan juga moderator kita kami ucapkan terima kasih kepada Narasumber atas memparan yang sangat luar biasa dan terima kasih kepada moderator yang telah memandu jalannya diskusi hadirin yang berbahagia demikianlah rangkaian acara kita pada siang hari ini mari kita akhiri dengan mengucap lafaz hamdallah kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan sampai jumpa di acara selanjutnya dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa